So what's up teman-teman semua, baby, my Instagram, and also today, user in the world Okay, my friends, my friends, my friends, welcome back with me, Reddy Nadia Purata, aka Mbak Edo Di channel yang paling edun, peace on ya teman-teman semua Alright teman-teman, jadi sebelum kelanjut video, kalian jumpa klik subred Ayo kita gaster guys, ready lagi ke 5.000 subscriber teman-teman Makasih banyak udah support ya guys Ya oke, jadi di kesempatan kali ini, gue mau memberikan informasi terbaru Tentang eFootball 2023, ya tentang update terbarunya, pastinya teman-teman Dan kita langsung aja ke yang pertama, yaitu tentang racikan dari Epic Big Time Chelsea ya teman-teman Yang disini ada Makelele, Drop Band, dan juga Check ya Gue bayangin Makelele itu gak bisa jadi 100 guys, jadi 99 Walaupun ratingnya sebenernya harusnya bisa cepe teman-teman ya Gitu ya Untuk racikan Makelele, itu gambar bola 7, kerucut 4, D3 T3, Low Body Distance 8 Terus, apa namanya, Arial Strange 4, dan juga bertahan 12 Karena gaya mainnya, kalau gak salah, perusak nih yang memakai Makelele Jadi, racikan seperti ini udah ori untuk memakai Makelele Seperti itu Nah, ya selanjutnya, ini ada Didier Drogeba Ya, Didier Drogeba ini dia bisa 100 striker Gaya mainnya pemburu gol, kalau gak salah Itu untuk racikannya Bidikan 8, bolanya 0, kerucutnya 4, dexteritynya di C12 Buat kesadaran menyerang teman-teman Terus, kekuatan tubuh bagian bawahnya di C8 Dan, kekuatan udaranya di C4 Dia, mirip gameplaynya sama Vanister Roy teman-teman Karena dia punya hitting bagus, finishing yang bagus, cari ruang juga bagus Jadi, kalau kalian dapat Didier Drogeba, juga ori guys Dan, yang terakhir ada Peter Cek Nah, Peter Cek kali ini bener-bener di buff abis-abisan Ya, karena Legendary-nya itu, kalau gak salah, cuma dapat rating 95 atau 96 gitu guys Dan, Peter Cek versi yang baru, yang Epic Big Time Itu dapat rating 99, ori bro Makanya ini bener-bener di boost banget Untuk yang versi Peter Cek Gue yakin, gue udah bilang kemarin Waktu di prediksi Epic kemarin Kalau misalnya Peter Cek ini bakal jadi keeper yang meta digunain sama banyak orang Ya Kita langsung aja keracikannya Kekuatan tubuh bagian bawah di C1 Area stretch di C4 Bertahannya 0 GK1 di C12 GK2 di C9 Dan GK3 di C8 Kalau GK1 di C12 sih harusnya tangkapannya ori guys sama refleksnya Biasanya kayak gitu temen-temen Makanya Gue bilang ini di buff abis-abisan cowes di cek ini Supaya orang pada gaca kali ya Tapi udah ori sih, udah ori ya Seperti itu temen-temen Terus Yang selanjutnya, the last but not least Hari Senin kita akan bertemu dengan Vlahovic, Ciesa, Logatel, CCNZ, Caustic, Bremer, Danilo, dan Kean Ya Yaitu club selection dari Juventus Temen-temen ya Cuma memang kondisi pemain Juventus lagi palo-ngo semua guys Lu liat aja tuh Caustic E Ciesa D CCNZ E Semuanya guys Hampir semuanya gak terlalu bagus ya Untuk kondisinya temen-temen ya Kalau ditanya yang worth it Yang didapetin semua worth it guys Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Yang pertama gue bakal bahas dulu Yang beberapa pemain sering digunakan Vlahovic, Ciesa Itu sering digunakan Vlahovic, Finisher Ciesa buat umpan-umpan Lari juga ada Dan juga Caustic juga buat umpan-umpan Walaupun finishingnya Nah Ujubilami Jalik guys Jangan berharap dah Sama si Caustic ini untuk Finisher temen-temen Kacau Ya jelek banget temen-temen Terus Ada Danilo Danilo juga bisa di right back Bisa di CB Jadi Emang ori Ya temen-temen Bahkan gue juga pake Di skot utama gue si Danilo guys Ya Pake pack dari Brazil Jadi untuk hari Senin Ini Klub Selection Juventus Dan gue bakal gaca temen-temen Ori gak? Ori lah pastilah Makanya Jangan lupa buat top up Subscribe ke channel Bang Edun Gue bakal kasih info-info yang lainnya guys Oke Jadi segitu ya dulu Video dari Bang Edun Makasih banyak temen-temen Don't watch video kali ini Dan sampai ketemu di hari Senin Kita bakal gaca Event ini Keep working And stay humble Bye Peace out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax